Ini tangkap tangan terkait juga tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambah, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komunitas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan ini. Tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambah, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komunitas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Dalam kegiatan rangkap tangan ini, KPK telah mengamankan 17 orang pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat di beberapa tempat, yaitu di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi, Jawa Barat. Nama-nama yang diamankan tersebut antara lain Pertama, EP, selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Kemudian, dua, IRW, selaku istri dari EP Tiga, SAF Selaku staf khusus Menteri KKP Empat, ZN Selaku dirjen tangkap ikan KKP Kelima, YD Selaku ajudan Menteri KKP Enam, YN Selaku protokoler KKP Tujuh, DES Selaku humas KKP Delapan, SMT Selaku dirjen budidaya KKP Sembilan, SJD Selaku direktur PT DP3 Sepuluh, SVD Selaku pengurus PT ACK Sebelas, DP Pengendali PT PLI Dua belas, DD Selaku pengendali PT ACK Tiga belas, NT Selaku istri dari SWD Empat belas, CM Selaku staf Menteri KKP Lima belas, AF Selaku staf istri Menteri KKP Tujuh belas, SMT Selaku staf Menteri KKP Tujuh belas, MB Selaku staf PT Gardatama Sekuri Kronologis penangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi adanya dugaan terjadinya penerimaan uang oleh penyelenggara negara Pada tanggal 21 November 2020 Sampai dengan 23 November 2020 KPK kembali menerima informasi adanya transaksi pada rekening bank yang diduga sebagai penampung dana dari beberapa pihak yang sedang dipergunakan Bagi kepentingan penyelenggara negara untuk pembelian sejumlah barang di luar wilayah Indonesia Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Tim KPK bergerak dan membagi menjadi beberapa tim di area Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta Pangerang, Depok, dan Bekasi Untuk penindahan juti adanya informasi di Maku Pada sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat Tim langsung melakukan pengamanan di beberapa lokasi diantaranya Di Bandar Udara Soekarno-Hatta Masing-masing EP, IRW, SAF, ZN, YD, YN, DES, SMT Di rumah masing-masing pihak SGT, SWD, DP, DD, NT, CM, AF, SA, MY Para pihak tersebut selanjutnya diamankan dan dibawa ke gedung merah putih KPK Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan ATM BNI atas nama AF Tas LV, Tas Hermes, Baju Old Navy, Jam Rolex, Jam Chekhov & Co, Tas Cooper Tumi, dan Tas Cooper LV Konstruksi pergara diduga terjadi Pada tanggal 14 Mei 2020 EP, selaku Menteri Kelautan dan Perikana Menerbitkan surat keputusan nomor 53 Garis Datar KP 2020 Tentang tim uji tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Loppa Dengan menunjuk APS Selaku staff khusus Menteri juga Selaku ketua pelaksana tim uji tuntas Dan SAF selaku staff khusus Menteri Sekaligus menjawab selaku wakil ketua pelaksana tim uji tuntas Salah satu tugas dari tim ini adalah Memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir Benur Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2020 SJT selaku direktur PT DPB Datang ke kantor KKP di lantai 16 Dan bertemu dengan SAF Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa Yang melakukan ekspor Benilopter Hanya dapat melalui Forwarder PT ACK Dengan biaya angkut 1.800 rupiah Per ekor yang merupakan Kesepakatan antara AM Dengan APS dan SPD Atas kegiatan ekspor Benilopter tersebut PT DPB diduga melakukan Transfer sejumlah uang Terkening PT ACK dengan total Sebesar 731 juta rupiah 573.564 Selanjutnya PT DPB Atas arahan EP Melalui tim uji tuntas Memperoleh penetapan kegiatan ekspor Benilopter Benur Dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman Menggunakan perusahaan PT ACK Berdasarkan data kepemilikan Pemegang PT ACK terdiri dari AMR Dan ABT Yang diduga merupakan nominim Dari pihak EP Serta YSA Atas uang yang masuk rekening PT ACK Yang diduga berasal dari beberapa pengusahaan Ekspor Benilopter tersebut Selanjutnya ditarik dan masuk rekening AMR dan ABT Masing-masing dengan total 9,8 miliar rupiah Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020 diduga terdapat transfer dari rekening ABT Ke rekening salah satu bank atas nama AF Sebesar 3,4 miliar Yang diperlentukan bagi keperluan EP, IRW, SAF, dan APM Antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRW di Anululu Amerika Serikat Di tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020 Sejumlah sekitar 750 juta Di antaranya berupa jam tangan Rolex Tastumi dan Ilfi Baju Old Navy Di samping itu pada sekitar bulan Mei 2020 EP juga diduga menerima sejumlah uang sebesar 100 ribu USD dari SCD melalui SAF dan AM Selain itu SAF dan APM pada sekitar bulan Agustus 2020 Menerima uang dengan total sebesar 436 juta dari AM Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan Dan sebelum batas waktu 24 jam Sebagaimana yang diaturi dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dilanjutkan dengan gelar perkara Komisi Pemerintasan Korupsi menyimpulkan adanya dugaan Tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara Terkait dengan perizinan tambak usaha dan atau pengelolaan perikanan Atau komunitas perairan sejenis lainnya tahun 2020 KPK menetapkan 7 orang tersangka Masing-masing sebagai penerima EP SAF APM SWD AF Dan AM Sebagai pemerik SGD Para tersangka tersebut disangkakan Sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 Ayat 1 Kuruk A atau B atau pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 1999 Sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemerintasan Pemerintasan Pindah 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 Korupsi Tentang Pemerintasan Pindah 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 Korupsi Pemerintasan Pemerintasan Pemahan Pemerintasan Pembang pusat 150 cameop Backup países French Penahanan Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020 Masing-masing bertempat di rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih Itu untuk tersangka IP, SAF, SPD, AF, dan SCB Untuk dua orang tersangka saat ini belum dilakukan penahanan Dan KPK menghimbau kepada kedua tersangka yaitu APM dan AM Untuk segera menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi Pejabat publik yang dilanjut telah disumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa Untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya Karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi selalu mengingatkan Agar para pejabat publik selalu mengingat janji dan sumpah tersebut Dengan mengembang tugas secara amanah Serta tidak memanfaatkan jabatan dan kewenangannya Untuk mengambil keuntungan bagi pribadi atau kelompok Demikian Pemamparan yang bisa kami sampaikan Kami kembalikan kepada Pak Mas Ali Kami kembalikan kepada Pak Mas Ali Kami kembalikan kepada Pak Mas Ali